Tiba di Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI langsung melakukan tinjauan terkait dengan fasilitas dan kualitas pelayanan Jama'ah Haji Indonesia. Sebagian rombongan tim pengawas haji DPR RI telah tiba di Jeddah Arab Saudi pada Senin lalu. Setibanya di Jeddah, tim pengawas DPR RI langsung menuju Madinah untuk meninjau maktab, di mana maktab ini merupakan kantor milik pemerintah Indonesia yang diberi kewenangan pemerintah Arab Saudi untuk dijadikan tempat mengurus layanan Jama'ah Haji. Selain meninjau maktab, tim pengawas haji DPR RI juga akan melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan catering yang belakangan sempat ramai diberitakan. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Maman Imanulhak, mengatakan pihaknya perlu menggelar rapat dengan Kementerian Agama yang ada di Madinah. Tujuannya untuk membahas sejumlah persoalan layanan terhadap Jama'ah Haji asal Indonesia, termasuk pelayanan khusus terhadap Jama'ah lanjut usia. Soal maktab jadi poin pertama, lalu juga catering, lalu juga kesehatan, termasuk kita ingin melihat sampai sejauh mana pelayanan bagi lansia. Karena hari ini tagline kita, Kementerian Agama bikin haji ramah lansia. Maka kita akan lihat apakah betul-betul lansia itu sudah dilayani dengan baik, atau masih ada kekurangan yang harus kita terus perbaik. Semua terkait kualitas pelayanan Jama'ah Haji akan ditampung dan dievaluasi tim pengawas haji DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas layanan bagi Jama'ah Haji di kloter berikutnya. Dari Madinah Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.